9 makanan ekstrim yang ada di Indonesia Halo selamat datang di channel kopi ketika otak perlu inspirasi guys kalian pernah gak sih makan daging kelelawar iu makananko aneh-aneh gitu ya tapi sebenarnya emang ada loh guys berikut ini ada sembilan makanan ekstrim yang kita rangkum dari beberapa sumber penasaran simak aja langsung AIDS tapi silakan diklik dulu subscribe-nya dan tanda loncengnya ya guys agar kita tetap bersama berbagi info menarik dari channel kopi ketika otak perlu inspirasi number nine paniki orang minahasa memiliki makanan khas yang disebut paniki paniki merupakan kelelawar pemakan buah yang dimasak dengan santan kelelawar pemakan buah memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih besar dari kelelawar pada umumnya oleh karena itu kelelawar jenis tersebut dipilih agar penyantap lebih puas dalam menikmati sup paniki biasanya kelelawar dibakar untuk dihilangkan bulunya lalu dimasak dengan santan dan bumbu seperti bawang merah bawah putih cabai serai dan lainnya selain minahasa daerah lain di Indonesia yang memanfaatkan protein kelelawar adalah daerah Gunung Kidul di Yogyakarta beberapa daerah di Kepulauan Maluku dan Kalimantan number eight belalang goreng jika liburan ke Gunung Kidul juga akan dengan mudah menemukan kuliner ekstrim belalang goreng belalang goreng ini dulunya dijadikan lauk untuk pengganti daging ayam yang masih mahal harganya belalang goreng yang digunakan didapat dari belalang kayu yang ukurannya lebih besar dari belalang di sawah cara pengolahannya juga cukup teliti bagian organ dalam belalang dibersihkan kemudian digoreng dan ditambahkan bumbu number seven botok tawon masih di Jawa ada kuliner ekstrim botok tawon di daerah Banyuwangi botok tawon terbuat dari sarang lebah atau dalam bahasa Jawa disebut tawon sarang lebah yang telah dipotong menjadi ukuran kecil kemudian dibungkus dalam daun pisang dan diberi bumbu botok dengan cabai number six didih-didih disebut juga saren adalah darah ayam bisa juga kambing atau sapi yang diolah dengan cara dikukus untuk menambah sedap didih hanya perlu menaburkan garam makanan satu ini lebih mudah ditemui di daerah Jawa Timur khususnya di penjual gulai number five sate biawak reptil yang hidup di rawa-rawa ini dijadikan makanan ekstrim bagi sebagian orang Jawa biasanya biawak akan diolah menjadi sate maupun tongseng sesuai selera beberapa orang meyakini jika daging biawak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit dan asma number four torpedo torpedo atau testis kambing ini dapat dipesan di rumah makan sate kambing daerah Jawa umumnya torpedo kambing akan ditaruh di piring dan ditutup daun pisang oleh penjual ada kepercayaan di masyarakat menyantap torpedo dapat meningkatkan libido number three lawar merah lawar merah adalah salah satu makanan dalam budaya Bali lawar merupakan sayuran yang disayat tipis kemudian dicampur aneka rempah dan bumbu dapur lawar biasanya dilengkapi daging kelapa tua parut dan suiran daging protein khusus lawar merah dirisam dengan darah entah itu ayam atau babi lawar harus selalu ada dalam upacara keagamaan Hindu Bali number two Sabeta kuliner ekstrim berikutnya ada sabeta yang terbuat dari bahan ulat sagu sabeta bisa disantap di beberapa daerah seperti di Maluku dan Papua jika di Maluku sabeta disajikan dalam olahan sate sedangkan di Papua sabeta sering dimakan mentah-mentah number one putul merupakan sejenis kumbang yang banyak terdapat di dedaunan di awal musim penghujan oleh masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta putul dijadikan sebagai bahan utama pembuatan makanan hal ini dilakukan lantaran larva putul dianggap sebagai hama sehingga berpotensi merusak pertanian warga sebelum digoreng putul dibersihkan menggunakan air bagian sayap putul yang cukup keras itu harus lepaskan terlebih dahulu dari tubuhnya jika sudah bersih putul diberi bumbu bacem kemudian ditiriskan dan digoreng tak hanya menjadi hidangan konsumsi putul juga dijual oleh warga setempat sebesar Rp40.000 per 1.500 ml botol air mineral Nah gimana guys dengan makanan ekstrim tadi yang udah coba silakan komen ya atau ada gak sih makanan ekstrim lainnya yang pernah kalian coba komen ya guys Oke jangan lupa like and subscribe-nya Terima kasih